Bisa tembus pasar luar itu harapan saya, karena memang kalau ngomongin secara apa ya, bukannya kita pilih-pilih nggak, tapi kita memang pengen produk kita itu dikenal di luar juga. Kesuksesan diawali dari hobi, itulah yang dirasakan oleh Wahyu Wijayano, pembuat gitar elektrik asral kota Madiun. Wahyu telah menekuni pembuatan gitar sejak tahun 2014. Karena itu bagian dari dunia saya, mungkin itu memang saya kecintaannya pada musik, dan gitar itu salah satu dari bagian musik kan. Apalagi saya basicnya pemain gitar, dan hobi otak-atik pasti. Koleksi gitar buatan Wahyu berkonsep gitar legendaris. Banyak musisi ternama yang memesan gitar di tempatnya. Salah satunya Eros Chandra, gitaris, sound saver. Nah ini kebetulan pasarnya lagi suka, lagi Indonesia lagi suka, apa ya, gitar-gitar. Gitar-gitar putih ya, aku bilang, gitar-gitar putih otomatis, kalau dari kayu, kita ambil dari luar. Dan beberapa, nggak semuanya sih, beberapa kita pakai lokal juga. Inspirasi kita dari gitar-gitar legendaris yang sudah ada. Jadi di sini kita konsepnya memang bukan gitar original ya. Jadi, video-video itu gitar custom, tapi tampilannya itu kayak gitar-gitar legendaris yang sudah ada. Cuma di situ kita main, apa, main improve ya, banyak main improve. Nah itu yang mungkin nggak, nggak, kita itu bisa lebih leluasa, namanya kan custom. Jadi kita bisa leluasa untuk menentukan spek, kita mau pakai, mulai elektroniknya pakai apa, Terus ukuran stangnya gimana, kayak gitu-gitu. Distribusi kan, terutama ya, Indonesia ya, Indonesia hampir, dari ujung ke ujung, udah pernah. Dari Bali sampai ke NTT pun kita udah pernah. Perbatasan Timor-Leste, udah pernah. Dan ini terakhir kita lagi ngerjakan pesanan orang NTT juga. Satu set gitar sama bus. Terus yang lainnya, luar negeri kita juga udah. Emang sekarang kita lagi, apa, lagi punya misi untuk nembak pasar luar. Jadi, dari Singapura udah, yang sering kan kita Singapura, Jerman udah pernah, US pernah, dan paling jauh mungkin Alaska. Harapannya produk gitar Wijayono dapat tembus pasar luar negeri. Selain itu, gitar karyanya banyak dipakai oleh gitaris dari band-band profesional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!